Saya bilang, Pak, Bapak meninggal aja masih bisa berumur gitu ya. Beberapa hari ini, saya merasa rumah dan semua hal yang terjadi itu sebenarnya adalah perayaan terhadap hidup Bapak saya. Itu yang saya rasakan. Jadi walaupun saya sedih, tentu saja kita semua sedih dihilangkan, Pak. Sebenarnya ketika Bapak dipanggil Allah, salah satu hal yang saya ucapkan selain Innalillahi wa innalillahi rojiun adalah Alhamdulillah. Saya merasa Alhamdulillah dan beberapa hari gitu ya, memang di dalam hati saya rasa yang paling besar adalah rasa syukur. Rasa yang paling besar adalah rasa syukur. Pucatnya kemarin malam setelah Isa, saya bahagia, saya menangis itu menangis bahagia Alhamdulillah. Karena di rumah, memang kamu datang terus-menerus ya, dari pagi ada pejabat, ada toko dan sebagainya. Tapi yang paling membuat saya berbahagia itu adalah setelah Isa kemarin. Karena yang datang adalah warga-warga biasa, yang orang-orang yang Bapak perjuangkan adalah orang-orang biasa. Jadi, saya menangis karena saya, ya Alhamdulillah gitu, kok rumah tiba-tiba seperti ini gitu ya. Itu satu hal. Ketika Bapak di rumah sakit itu beberapa bertanya gitu, kita dibawa keluar negeri aja gitu ya, ke Singapura aja. Ada satu buku Bapak belum terjudulnya Memilih Indonesia gitu ya. Dan ketika Bapak memilih, kami akhirnya memilih di Cipto, karena memang keadaan gitu ya. Saya tiba-tiba merasa Bapak memang memilih Indonesia gitu. Di Cipto Mangun Kusumo adalah rumah sakit pertama di Indonesia gitu ya. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Apa namanya, seperti itu. Apa namanya, mungkin saya akan menyampaikan satu cerita yang mungkin teman-teman, bahkan adik saya sendiri belum tahu gitu ya. Jadi, sebelum Bapak dipanggil, persis di hari yang sama, ada seorang sahabatnya yang berkunjung ke rumah sakit gitu ya. Dan menyampaikan sesuatu kepada Bapak gitu ya, sebelum dia dipanggil, dua jam sebelum dia dipanggil. Dan saya tidak akan menyampaikan semuanya, tetapi salah satunya adalah gini. Udah jal, tugasmu udah selesai. Indonesia akan baik-baik saja, karena rakyatnya itu adalah kuat. Karena rakyatnya kuat. Jadi, kamu tenang aja. Di hari itu, Bapak dipanggil setelah sahabatnya menyampaikan hal tersebut. Jadi, apa namanya, itu apa namanya, saya merasa sangat bersyukur. Kemarin itu juga saya melihat di rumah itu memang seperti hidupnya gitu. Orang yang datang gitu, dari yang paling kanan sampai paling kiri mungkin ada di situ. Dari yang sangat beragama, segala jenis ada di situ. Dari segala kalangan, dari yang miskin sampai mungkin yang sangat berlimpahan harta gitu ya. Dari yang segala jenis pandangannya dan sebagainya. Bahkan saat pengajian, di satu lagi pengajian, kayaknya di sebelah lagi ada rapat aktivis itu. Di sebelah sana. Jadi, ada hidupnya memang seperti itu. Apa namanya, Bapak saya, saya lihat bisa masuk ke semua kalangan. Bahkan bisa bergaul dengan siapapun, termasuk orang yang mungkin berbeda pandangan. Benar-benar merasa seperti sahabat. Dan itu saya lihat semuanya mengungkapkan itu. Dan sampai hari ini, sampai detik ini pun perasaan yang paling dalamnya yang saya rasakan adalah Satu, rasa syukur. Dan rasa kedua adalah rasa cinta saya yang sangat besar terhadap Bapak saya. Dan juga rasa cinta teman-teman. Dan saya kemarin ketika Profesor Bin Syamsuddin itu berdoa, saya sangat senang karena Profesor Bin Syamsuddin tidak hanya berdoa untuk Bapak saya, tetapi berdoa juga untuk bangsa ini. Dia mengatakan mudah-mudahan Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang baik dan dijauhkan dari pemimpin yang buruk. Jadi, Bapak saya itu, dirinya itu sudah menyatu. Dia sudah bukan dirinya sendiri saja, tetapi bangsa ini. Dan saya di pengajian, itu yang saya rasakan. Bahwa doanya bukan hanya untuk Bapak saya, tapi untuk bangsa ini. Dan itu adalah suatu hal yang luar biasa. Jadi, terima kasih untuk semua yang mewujudkan hal ini. Saya juga ingin mengungkapkan maaf, apabila ada taktanya di Bapak saya yang mungkin menyakiti. Saya mau kasih tahu ya, kalau ada yang pernah dimarah-marahi sama Bapak saya, ada beberapa, satu brengsek banget, atau kedua, kemungkinan sangat potensial, sangat cerdas, dan Bapak saya melihat potensinya. Jadi, semakin dia melihat seseorang itu potensial, dia semakin galak. Jadi, dia akan semakin marah-marah, akan semakin ditekan, sampai orang itu benar-benar potensinya tumbuh luar biasa.